Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada video kali ini kita akan membahas tentang awal Ramadan Ya, sebagaimana kita ketahui awal Ramadan Oleh pimpinan pusat Muhammadiyah Itu sudah ditetapkan yaitu tanggal 23 Maret 2023 Sebagaimana maklumatnya ya Baik kita cek kembali Kita akan lihat maklumat Bepo Muhammadiyah Kita cari dulu Di alaman resmi website-nya www.wamadia.org.id Di sini dituliskan pimpinan pusat Muhammadiyah Telah menetapkan awal Ramadan Itu jatuh ya pada tanggal 23 Maret Awal 101 Ramadan 1444 Hijriah Melalui maklumatnya Kita download maklumatnya Oke, kita buka Isinya Di sini disebutkan bahwa salah satu poinnya Dalam maklumat ini disebutkan bahwa Tinggi hilal nantinya ya pada tanggal 22 Maret ya tentunya Pada tanggal 22 Maret Itu tinggi hilal atau tinggi bulan pada saat matahari terbenam Itu sudah 7 derajat 57 menit 17 detik Artinya hilal sudah wujud dan sudah berada di atas ufuk Sehingga 1 Ramadan 1444 Hijriah itu jatuh pada hari Kamis 23 Maret 2023 Jadi kita mengkenapkan bulan Syakban ya Yang menjadi 30 hari Baik, kita akan melihat Hilal 7 derajat 57 menit 17 detik ini Dengan menggunakan sebuah aplikasi ya Kita akan melihatnya Melihat aplikasi dengan menggunakan aplikasi yaitu Aplikasi Stellarium ya Oke Jadi aplikasi Stellarium Kita akan cocokkan Ya minimal Kita paham Bagaimana perhitungan dari tinggi hilal menggunakan aplikasi Karena sekarang jamannya Aplikasi kita sudah berada di aplikasi Stellarium Ini posisinya berada di Jakarta ya Planetarium and Observasi Kita akan masuk pada Kalau ini perekaman ya Perekaman ini pada tanggal 15 ya Oke, perekaman pada tanggal 15 Kita akan rubah posisinya Yaitu pada tanggal 22 ya Karena tanggal 23 nya itu sudah 1 Ramadan Nah ini posisi Nah ini posisi Pada tanggal 22 Oke Pukul 16 lewat 29 Ini matahari Ini bulan Oke Kita akan Gunakan mode gelap ya Kita akan coba gunakan mode gelapnya Oke Ini dia Supaya lebih jelas terlihat Kemudian Garis azimutnya kita tampilkan ya Ini sudut Ini 0 derajat berarti tenggelam Berarti ini 0 sampai 10 derajat Ini posisi matahari Ini posisi bulan Oke Kita akan percepat Waktunya Pada pukul 17 Ini 17.30 Ini sudah berada Pada posisi 5 derajat lebih Untuk mataharinya Kemudian bulan Masih di 15 derajat Oke Kita Percepat Waktunya Oke Kita akan sampai Lihat pada Matahari tenggelam Oke Kita cek Kita klik Matahari tenggelam Apakah sudah tenggelam Berada pada 0 derajat ya Disini posisinya Kita tunjukkan Oke Ini posisi Matahari tenggelam Oke 0 derajat ya 0 derajat Oke Sekarang kita lihat Posisi Bulannya Bulannya pada Posisi disini Di atas 5 derajat Ini matahari tenggelam Bulan Posisi 5 derajat Oke Di ke atas Kita lihat Perhitungan detailnya Oke Oke 8 derajat 20 Menit 50 3 detik Ini posisi Di Jakarta Pada pukul 18 Lewat 37 Atau 38 30 detik Oke Kita Coba lihat Sampai Dengan matahari Benar-benar Sinarnya Tidak terlihat Oke Waktunya Kita Tambah Oke Oke Disini Lewat 3 Menit Lewat 4 Menit 18 5 Menit Oke Artinya Bulan Tertinggal Tenggelamnya Dengan Matahari Artinya Hilal sudah Terbit Jadi bisa Dipastikan Bahwa Nanti Satu Ramadan Kalau menurut ilmu Hisap Atau menurut perhitungan Itu akan jatuh pada Tanggal 23 Maret 2023 Satu Ramadan Jatuh pada Hari Kamis Tanggal 23 Maret 2023 Satu Ramadan 1444 Hijri Demikian Video kita pada kesempatan kali ini Dan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh